Pemirsa ribuan ton beras bantuan sosial menumpuk di gudang bulog Mojokerto. Kurangnya koordinasi dengan daerah menjadi alasan keterlambatan pembagian beras ke tangan masyarakat. Di saat masyarakat yang tidak mampu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, ribuan ton beras bantuan sosial justru menumpuk di gudang bulog cabang Surabaya Selatan, Mojokerto. Sebanyak 2.136 ton beras dari Kemensos seharusnya sudah sampai di tangan penerima bantuan sosial tunai dan program Keluarga Harapan pada tanggal 16 Juli lalu. Namun kurangnya koordinasi dengan daerah penerima menyebabkan penyaluran beras terkendala. Kekendalanya sekarang sih mungkin terkait dengan koordinasi ya Pak, karena memang transporter kan berusaha ditunjuk bertanggal di Rabu kemarin tanggal 21. Jadi mungkin perlu kita koordinasi dengan biaya terkait seperti dengan Binsos, juga dengan pendamping BKH, BSD-nya. Yang kedua juga terkait dengan kemasan, kita masih menunggu kemasan kelima dari kantor wilayah. Dengan kendala yang ada, bulog berjanji akan menyalurkan beras bansos ke masyarakat pada pekan ini. Penerima manfaat tersebar di tiga daerah, yaitu Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta Jombang. Masing-masing keluarga akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahudin, Ainews melaporkan.